Halo semuanya, kembali lagi di channel Asriel Loom Dan hari ini guys, gue mau tunjukin kalian cara build tower atau rumahnya Seperti Rapunzel gitu ya Jadi kayak fantasi-fantasi gitu Tower rumah-rumah gitu ya intinya Nah, ini gue udah sedihan plot Ya, senang plot kalian senang gak perlu segede ini juga Cuman ini pebatasan biar rapi aja gitu Nah, disini senangnya gampang banget ya guys Kalau dibikin rumah Rapunzel itu Dia tuh, temboknya dia rada-rada putih dikit Jadi dia rada putih dikit Tapi kita gak mau yang putih banget-banget Jadi kita harus pake diorite Kenapa pake diorite juga? Karena kita juga butuh pake yang setir-setirnya dia Mana sih, setir-setirnya diorite gitu guys Nah, macam setir-setirnya diorite gini Macam slab Pokoknya yang jenis-jenisnya itu sama gitu Oke, next kita juga butuh yang rada coklat dikit Yaitu, granite Nah, disini granite juga bisa Nah, ini senarnya untuk kapas Nah, ini untuk dicampur-campur dikit Nah, terus bawahnya kita pake akasi aja Akasi aja yang biasa, gini Oke, nah jadi kita disini buat lingkaran dulu Jadi karena ini base-nya lingkaran Jadi kita harus Harus metris semua ini kan 1, 2, 3 1, 2, 3 Berarti dia 1, 2, 3 Taruh disini Gitu ya guys Jadi pokoknya Kita bikin dulu Buletannya Ya, karena Minecraft gak bisa terlalu bulet Jadi kayak rada Ya, bisa dibilang rada kotak-kotak lah ya Ini kita jadi buatnya ya beginilah Nah, disini kita tinggal naikin aja Gak perlu terlalu Gimana banget guys Disini kalian bisa bereksperimen sendiri Warna-warna Komposisi warna Mau kayak gimana Oke Misalkan kayak Misalkan gak sama juga Soalnya ini kayak Kalian tinggi Ya Maksimal tuh kayak Sekitar Sampai berapa blok ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sampai 6 blok aja cukup guys Jangan terlalu tinggi-tinggi Nah, kenapa disini keliatannya Gue kayak ngasal banget gitu Karena Disini tuh Kalo kalian perhatiin tuh Bawahnya tuh Towernya tuh selalu bawahnya kotor gitu Jadi kita mau ini tinggiin lagi Nah Ini kita tinggiin Jadi ini kayak campuran warnanya langsung nih guys Jadi Kalian bisa coba-coba sendiri Yang gue bilang ya Kalian bisa Terserah kalian Oke gimana Oke Nah disini kita isi dulu Semua pake diorite Kalo gampangnya pake Satu jenis blok dulu aja Gak masalah Jadi Kalian bisa Coba-coba dulu Baru nanti Kalian campur-campurin blok lain Gitu oke Nah Disini kalo kalian perhatiin Kalo gue liat-liat tuh Kotaknya tuh dia Apa Buletannya ini Dia gue mau bikin Rada Transisinya keatasnya tuh Rada smooth gitu ya Nah jadi ini Bagian-bagian sini tuh Kita coba ancur-ancur dikit Karena Jadi pokoknya dia tuh Biar Transisinya tuh Ini guys Biar transisinya tuh Dia Apa Alus banget gitu Gak Gak kasar gitu ya Nah Kalo misalkan kita buat rumahnya langsung Kayak begini kan Enak gitu Kayak Kita Pokoknya isi lagi semua Nah ini cara bikin kayak Buletannya Transisinya halus nih guys Nah Kalian ancurin lagi tuh Nah abis ini kalian stack aja Kayak sekitar 10 blok Ini kita Stack aja nih Stack 10 up Ini kalian bisa kerjain manual sendiri Gue pake world edit Jadi biar cepet guys Kalian bisa liat Jadi dia tuh Tingginya 10 blok lagi ke atas Atau Tunggu Atau mungkin bisa 14 blok ke atas Jadi Ya disini Dari atas sampe bawah Ini dia 15 blok ya Jadi Kalo kalian perhatiin Ini dia 1 Sampe Tuh 15 blok dia Nah gimana cara bikin ini Smooth Jadi Caranya gampang banget Kalian naikin 1 Begini Terus naikin 1 lagi Begini Jadi kayak buat Buat beginilah Jadi naik 1 2 1 Jadi dibikin Begini Terus taro begini Nah untuk yang disini Ini kita bisa taro stair Karang kirinya Yang untuk disini Kita kasih stair lagi Nah jadi Untukannya Begitu guys Oke jadi ini biar Biar halus aja gitu Bentuknya Jadi gak kasar Kasar banget Oke dengan ini Kita udah bisa lihat Bangunannya udah mulai Kelihatan halus Nah disini juga sama lagi Lakuin hal yang sama lagi Kita tinggal isi lagi Ini semua Isi ini semua Ini kita stack lagi Dia sekitar 10 blok Jadi ini tinggi banget ya guys Soalnya towernya Rapunzel Emang tinggi-tinggi gitu guys Nah kita 10 blok lagi begini Kita tambahin Kita tambahin stair lagi Tapi ini kita tambahin blok dulu Biar gampang Tambahin stair Tambahin stair gini Stair Stair Nah ini kan Jadinya lebih Halus gitu Walaupun emang gak perfect Karena ini ya jujur lagi Ini minecraft guys Jadi mau diapain lagi gitu Soalnya kasar dia Gak ada half slab yang vertikal dia Aku sedih guys Anyway Disini Setelah kalian udah selesai semua ini Kita bisa campur-campurin warna dulu Atau itu nanti Cuma kita Untuk tutorial ini sekarang Kita campur-campurin warna Jadi biasa nih Gue demen banget Campur-campurin warna Jadi ini kayak Vibesnya tuh dia kayak rustic gitu Atau udah tua Oke Jadi ya begitu guys Jadi kita Coba bikin begini Oke itu bikin kayak Dia semacam kayak ada Crack-cracknya gitu ya guys Kayak Dia tuh Udah tua gitu Keliatannya Udah kayak Catnya udah ada yang jebol Udah ada yang hilang gitu Nah begini Kalian juga Jangan takut nih Kalau ada stair Karena di 1-16 Udah ada stair begini-beginian Jadi harusnya aman Untuk yang lain Tunggu gue liat-liat dulu ya Yang lain Kalau kita taro slab Aneh gak sih Oh enggak guys Ternyata kasih slab juga lumayan bagus Ya kita kasih slab aja nih Dua-duanya Nah Kita juga kasih juga bagian sini Kayak retakan juga Jangan takut-takut amat Taruh beginian Tapi jangan terlalu Pede juga Ntar kebanyakan malah jadi jelek Nah kita tambahin begitu Sikit aja beda ya Jangan terlalu banyak Soalnya abis ini Nanti kita ada campuran Blok lain juga Gak semuanya grenade Nah disini Kalau kalian mau tambahin Detail-detail lagi Gimana cara Biar keliatannya Dia lebih Tua Lebih keliatannya Lebih udah kropos gitu Nah Sekarang kita pake diorite Disini kita bisa Pake teknik begini Jadi kasih-kasih stair Kasih stair begini Tapi jangan begini Kalau yang udah bolong Kita bisa tambahin begini Tuh Tampahin begini Ini untuk nambahin detail Ini ya guys Detail-detailannya Ini kalian bisa variasiin Kayak taro blok sini Terus taro begini Terus atau mau begini Begini Begitu Atau juga mau sebaliknya Begini juga bisa Tuh Jadi kayak ada bolongan Terus pokoknya disini Kayak ada Bolong-bolongan lah Nah begitu guys ya Sama ini dikit aja Jangan terlalu Rame Jangan terlalu heboh juga Karena ini Tempatnya ini ya guys Kita gak mau tempatnya Terlalu keliatan Rapuh banget Atau ancient banget Kayak jadi kayak ruins Ini cuman cukup Ini tempat Kayak emang Rada gak keurus aja gitu Jadi Gak sampe hancur banget Oke Nah kalau kalian lihat Ini perhatiin Kita bisa lihat Ini dia detailnya Udah semakin Kelihatan guys ya Semakin Kelihatan detailnya Nah kita juga harus Tambah-tambahin juga disini Untuk yang di Slap-slapnya ini Eh apa Granitnya ini Kita juga bisa taro Jangan takut juga Taro Ya setiap kalian ada granitnya Kalian taro satu Atau dua Biar keliatannya lebih Lebih unik aja gitu Sudah cukup Cukup sampai sini guys Kalian bisa lihat Towernya sudah Rada Gak keliatan gak keurus gitu Terus abis itu nanti kita tinggal tambahin daun Dan yang lain-lain ya Tapi sebelum itu Gampang banget guys Kita disini Tinggal tambahin spruce Nah kita tambahin steer Kita desain ya Pertama Kalau kalian mau buat lingkaran Kalian buat begini aja dulu Oke jadi Ini 1, 2, 1, 2, 1 Maksudnya 2, 1, 2, 1 Begini Kelilingin semua Pokoknya 90 derajat 25 Terus 90 lagi 45 Kayak gitu aja Pokoknya diulang-ulang saja gitu Intinya begitu Begini udah jadi Ya kan Udah jadi kan Disini kita baru kasih detail guys ya Kita kasih detail Untuk yang Untuk yang disamping sini Kita cukup pakai Block begini aja Gak usah pakai steer Karena Minecraft Kalau taro steer begini Jadinya kayak Rada aneh aja gitu Jadi kita taro begitu aja cukup Nah kita begini Kita taro begini lagi Kita pakai slab lagi Taro begini Dan jadi guys Tuh Jadi dia tuh kayak ada bentukannya Begitu ya guys Kayak Bentuk C gitu Nah setelah ini Harus apa lagi kita Nah Harus apa lagi Disini kita harus isi Yang namanya jungle ya Kita harus isi semua nih Yang diorite ini Nah setelah itu Setelah udah diisi semua ini Napa hancur By the way Gue juga bingung Why Nah Ini kita tinggal taro Bulutan begini Begini Jadi kalian isi aja Kayak basically Kayak kotak gitu sih Nah jadi kalau kalian lihat Dari bawah tuh Dia bentuknya begini Nah kalau gue lihat Dari lagi Ini dia kayak Kelatannya kayak Kurang keluar lagi guys Nah jadi Disini kita tambahin lagi Karena Kalau di Rapunzel punya itu Dia Keluarnya keluar banget gitu Buildnya Nah Sisanya disini Kita bisa tambahin Pakai steer Kalau disini pakai blok biasa aja Terus disini pakai steer Pakai steer Pakai blok biasa Nah ini sih pakai steer Sudah Selesai Dari situ kita kasih framingnya Dengan cara begini aja Dengan cara begini Set Begini ya guys Set Nah ini kita kasih frame Untuk nanti ini towernya Nah gitu guys Nah kayak gini kan Udah kelihatan lebih keluar gitu Nah gimana sih cara Bikin bagian bawahnya nih Biar gak terlalu kotak banget Benar sama lagi Kita pakai slap lagi Kita pakai slap Tinggal kalian taro-taro begini aja Begitu jadi kayak Dia tuh jadi kayak Keliatannya Akan lebih bulet Jadi yang di atas itu Dua yang bawah satu gitu Oke Nah ini bikin efek Keliatan dia itu Lebih bulet gitu Yang atas nanti kita Kelarin lagi detailnya Pakai Kalau Nih kalian Kalau mau ini juga Biar bisa kelihatan Lebih detail Lebih berukir Keliatannya itu ada ukirannya Tuh kalian bisa tambahin begini Bisa begitu Kalian juga bisa pakai Kalau mau simple gitu Kalian bisa pakai trapdoor Terus ini pakai Pakai Stair lagi Ini juga bisa Terserah kalian mau pilih yang mana Kalau gue lebih suka yang ini sih Keliatannya itu lebih simple Namun Keliatan estetik Ini begini Kita pakai stair Stair semuanya Kita taruh-taroin semua Taruh begini Taruh begini Taruh begini Oke Setelah ini semua Udah jadi Keliatannya udah lebih kayak bulet kan Lebih kayak mangkok gitu Oke setelah itu semua udah jadi Kita mau naikin satu blok aja ini Satu blok Begini Oke Ini kita masih baru fondasi dari towernya ya guys Nah udah sampai sini Kita bisa sekat-sekatin Caranya gimana Caranya gampang-gampang Kalian tinggal bagi Tiga aja Gini Jadi tengahnya tiga Terus begini Set Oke setiap sisinya udah selesai Disini nanti kita bisa kasih yang lain Oke tapi sebelum itu guys Kita harus mulai buat Rumahnya Rumahnya kita bisa pakai Pakai birch Kita mau yang warnanya Rada terang Jadi disini kita Taruh semua nih Birch 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 Gini guys Kalau kalian nanti mau campurin warna bloknya juga bisa Kalau birch itu biasa Pakai birchnya langsung Atau bisa pakai sand Juga bisa Terus kalau mau warna gelapnya dikit Juga bisa pakai white terracotta Itu campurannya ya biasa Atau pakai sandstone juga bisa Tambahin texture Oke guys Jadi kalian udah jadi kayak datarin aja nih Segini Jadi ngikutin sama ininya Ngikutin sama spruce ya Terus atasnya kita mau lebih besar sedikit lagi Nah dengan cara disini kita mau buat Ikutin spruce nya aja nih Yang di atas spruce nya ini Kita taruh di atasnya persis Nah jadi ini Ini rumahnya disini guys Nanti Nah nanti interiornya tuh Persis di atas sini Nah disini kita bisa isi Pakai awkward Nah begitu guys Disini baru kita bisa isi Tapi tunggu Sabar ya Awkward nya taruh dulu Sebentar karena kita mau nge-stack ini Tingginya 4 blok Coba kita lihat 4 blok Ya 4 blok udah cukup ya guys 4 blok Oke Disini kita baru isi Di 5 Nah disini nanti disini Mau kasih jendelanya Atau semacamnya Begitu ya Nah kita udah selesai Kita hampir selesai guys disini Cuman kita harus buat atapnya dulu Kita pakai wool Atau terakota Terakota ungu Kalau kita misalkan Nggak mau kebakaran banget ya Nggak mau kebakaran Tapi kalau di 1.17 Udah ada lighting rod Jadi kalian bisa pakai wool Juga oke Cuman kalau untuk sekarang Untuk 1.16 Kita pakainya Purple terakota ya guys ya Nah kita maunya buatnya dia begini Oke kalian bisa lihat begini Jadi disini zigzag Zigzag Nah zigzag-zigzag gitu guys Tapi ini belum selesai guys Sabar Disini kita mau Dia tuh lebih lebar lagi Jadi kita taruh lagi begini Kalian bisa lihat disini Dia akan lebih lebar Lebarnya 2 blok Nah disini kita bisa tambahin 1 blok Jadi disini 2 1,2 gitu Oke Gitu Udah setelah kalian udah buat begini Kita harus apa lagi sih bang Kita harus ini guys Kita harus yang namanya Buat atapnya Mulanya dari sini Naik 1 Naik 2 Naik 2 Atau Tunggu Atau gak 1 lagi deh 1 Jadi disini 2 flat 1,1,2,2,2 Disini 3 Nah disini 4 dah Itu paling tingginya ya guys Nah disini juga sama Berarti 1,1,2,2,3 Nah begitu Nah kalian Buat dulu begini Kayak rangkanya dulu Oke Jadi kalian udah buat begini Kita tinggal sambungin aja Bagian Isisinya Nah kita isi dulu nih semua Kan Isi ya Kayak biasa aja Isi biasa aja Cuman kita gak Kita gak akan sepolas ini juga Karena kalau kalian lihat Disini tuh aneh banget Bentukannya Jadi disini kita tambahin 1 blok Tambahin 1 blok begini Nah begitu Terus kita tambahin lagi Puter 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 Jadi kalian pokoknya zigzag zigzag dulu aja guys Gampangnya begitu lah Ini kita zigzag 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 dulu Tapi kan kalau misalnya kayak gini Dia bentuknya jadi kayak gak bulat Dan lebih ke arah Kayak diamond gitu ya Jadinya ya Nah disini kita bisa tambahin Blok lagi begini Nah disini Kita kalau udah naik disini Kita tinggal naikin 2 blok dulu Gapapa Something like this Kalian Jangan takut juga Kalau misalnya mau ngacur-ngacurin blok Jadi pokoknya ini isi-isi dulu semua Sampai yang blok ketiga ini Pokoknya ini gue jelasinnya Pake gini dulu Nah kotak Pokoknya dia tuh kayak bikinnya Kasar gini dulu aja Gak masalah gitu ya Nah cara bikin smoothnya gimana Smoothnya juga sama Sebenernya kayak di bawah sana Jadi kita tuh harus buat Dimana tuh dia tuh kayak Lonjong banget gitu atasnya Nah ini kita hancurin bloknya Jadi kayak dia bentuk T kebalik gini Yang ini kita tinggal tambahin aja Cukup gak perlu dihancurin Kita tambahin blok Untuk yang disini Kita hancurin blok yang disini Terus kita naikin 1 blok disini Nah itu dia jadi cone Nah gitu guys Jadi kayak bikin makin lama tuh Makin runcing gitu oke Oke disini kalo di tower Rapunzel tuh Gue perhatiin lagi Dia tuh disini ada kayak ekstra Tambahan Buletan ya Jadi kalian kalo liat nih disini Sabar Bagian sini tuh dia ada Nanti ada kayak tower lagi disini Nah tower nempel lagi Nah ini emang populer banget ini Style begini Di kastil Pembuatan kastil medieval juga Style ini sangat populer Kalian bisa gunakan juga guys Soalnya emang Emang bagus sih Nah kalian bisa buat aja begitu Stainnya jadi kayak bikin 1,2,1,2,1,2 Bikin kayak gini Terus isi Terus ini pake stair aja Muterin gini Tuh Kalian bisa liat gak Tuh Jadi stairnya tuh dia kayak muterin gitu Nah tapi yang bagian depan Kita kasih stair Karena dia penyangganya Lebih berat ke Keluar sini Nah udah sampe sini Kalian tinggal isi lagi aja Yang bagian sini Gak usah Gak usah diisi Karena Ya namanya juga Ini kita juga bisa tambahin Sama disini baru kita kasih Nah ini kita tinggal naikin aja sih guys Sampai dia lebih tinggi Dari Dia akan lebih tinggi dari Bangunan atapnya ini ya Ini kita hancurin Ekstra-ekstranya Nah udah begini Kita bisa liat Disini udah enak banget Sudah Ini kita tinggin lagi Jadi kita Kasih jarak 1,2,3 1,2,3 blok Dari blok yang paling bawah ini Udah gitu Kita tinggal kasih atapnya lagi guys Atapnya tuh diatasnya lagi Jadi kita gak mau disininya Tapi dia diatasnya Begini Cukup gitu Oke guys Disini kalo kalian perhatiin nih Challenge-nya dari buat atap Begini Yang kedua gini Kayak dia gitu ganjil gitu Dia tuh Rada begini guys Rada aneh gitu Bentukannya Jadi kalian tuh bisa giniin Terus kita pake stair Kalo bisa pake warna yang mirip-mirip sama Kita pake yang Pake crimson Crimson karena dia lebih Kayak ungu juga Lebih magenta gitu Kalian juga bisa pake ini Disini untuk ngedetailin atapnya lagi ya guys Nah tuh Kalian bisa tambahin begitu Terus juga disini Kita kasih slab Nah begitu Selesai Atasnya kita ganti Pake stair juga Jadi dia tuh Rada Mancung gitu Nah begitu guys Biar kalo tau jadi Keren Nah Untuk yang bawah Kalian sini juga bisa pake juga Sama Kalo yang kalo pake Nih begini Set Set Anjay Set Anjay Kalian isi ini semua Jadi color palette Atas sama bawah Jadi sama Gak terlalu beda Nah Untuk belakang sini Karena gue gak mau terlalu berat Kayak depannya doang Jadi disini kita bisa bikin Kayak semacamnya sama lagi Disini Tapi dia tuh Kayak nempel banget Sama ininya Sama ininya Jadi dia tuh kayak cuman Extra Kayak jadi jendela Jendela atas doang Jendela atap Jadinya istilahnya Kalian buat kotak aja Tunggu ini rada salah Ternyata Nah tuh dia buat Macem kotak Begitu oke Nah disini kita bisa pake Crimson juga Karena kita maunya Buatnya kayak segitiga Tau Gak mau aneh-aneh Kita bikin segitiga Segitiga Dan diatasnya kita bisa Tambahin kayak Crimson Crimson begini Nah Itu jadi bentukannya Kurang lebih begitu Menurut gue kayak dia Kayak rada ketinggian sih guys Jujur aja Rada ketinggian dia Mungkin kita harus rendahin dikit Nah Kayak gini lebih Enak dilihat gitu oke Ini kalian tinggal ya yang bagian sini Tinggal isi-isi aja penuhin aja Nah bagian sini Untuk ngedetailin sini Untuk ngeganjel kayak dari dalamnya Tuh dia bisa kita kasih Kayak semacam Oak Kita kasih oak gini Dia itu jadi kayak penganjelnya gitu Kalian bisa liat set Nah gitu Nah Untuk ke depan sini Tunggu Kita kalau gue liat-liat lagi Itu dia kayak kurang lebar Jendelanya Jadi enaknya begini Terus kita kasih stair Pakai stair birch Terus kasih birch Terus kayak kasih begini deh Nah Gitu guys Jadi kayak dia tuh ada jendela Plong gitu di luar nih Jadi Di luar sana tuh Dia bisa liat ke atas Lihat langit-langitan Terus kalau misalkan ada Mau cahaya masuk Juga bisa nih dari sini kan Mantap gitu Untuk ke atas ini juga sama Ini kita tambahin birch aja Ini kita pake oak ya Orang malah pake oak loh Ini antara pake birch Atau bisa juga pake sandstone Kalau kalian mau Smooth sandstone tuh Mana aja Cuman gue lebih suka pake birch aja Biar warnanya gak terlalu Cerah-cerah amat Nah Itu Kita kasih trapdoor dikit Biar lebih Buletannya lebih divine Archnya lebih Halus Oke Setelah ini udah selesai semua Ini setelah Basically kita tinggal tambahin jendela Tambahin jendela-jendela dikit Kanan-kirinya Semua Oke bagian sini Kita mungkin tambahin jendela Copy Rotate 90 Place Nah begini Tapi Nuh kita liat dulu Ya itu Rumahnya kan kita liat dari sini kan Depan sini Nah Kita cerobong disini Mau kasih cerobong asap guys Berarti yang Jendela ini Kita yang gak perlu Pake jendelanya guys Nah disini kita pake bricks Kita mau buat Dia punya ini Di rada pojokan sini ya guys ya Kita mau buat fireplace Dia rada pojok sono guys Rada pojok sono Nah jadi buatnya Kalian taro begini Taro begini Gak masalah Jangan-jangan diginiin Jangan digituin Nanti jadi kayak rata banget Gak ada depthnya Kalian cukup taro Setelah disano pojok Dan masalah kelar Nah karena ini minecraft Jadi ya Again-again Masalah skala Gak bisa ditipung kiri Sangat suram guys Jadi kita disini Bisa tambahin Yang namanya Slap mungkin ya Slap begini Kita tambahin Stair begini Kita tambahin Kita disini mungkin Kasih kayak gravel Kasih gravel Karena gravel tuh Dia identik Dengan kayak pasir gitu Atau kayak Ah bukan pasir apa namanya Abu Nah Bisa kita taro campfire disitu guys Taro campfire disana Kalian kalau mau taro Iron bar disini juga oke Jadi dia begitu Terus kita tinggal Taro begini Terus keluarin aja deh Tinggal kita bolongin Tinggal bolongin Set Naik dikit Ya kan Taro brick Nah disini kita Main ini lagi guys Main penghalusan lagi guys ya Halus-halusin Bisa kita mau keluarin dikit Biar lebih Bahasa Indonesia apa Pokoknya dia crooked Istilahnya crooked Nah pokoknya itu Dia jadi bikin Rada bengkok Sedikit keluar Disitu kita bisa Disini taro campfire lagi Kalau kalian mau disini Taro campfire lagi Terus taro trapdoor Taro trapdoor spruce Diskeliling Diskeliling campfire ya Jadi guys Untuk Cimninya Belom detailnya Sabar Untuk detailnya Panjang ya guys Ternyata ya guys Buat beginian Kalian tinggal tambahin Stair aja Stair kanan kiri Begini Stair Stair disini Dan stair disini juga Oke Nah Nah disini guys Kalau kalian lihat disini polos banget Ini bisa ditambahin apa aja nih bang Nah disini kita bisa tambahin banyak hal guys Kita bisa tambahin pake fence juga Kayak tadi lagi Cuma kita gak pake spruce Kita mau pake warna lain Kita pakenya jungle mungkin Ini kalo pake spruce dia kayak gini jadinya Set Kita puter Semua kita Kayak istinya kita ikat gitu guys Nah Tambahin begitu Kita disini Bisa tambahin trapdoor juga Nah trapdoor disini Trapdoor 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 Nah jadi dia tuh begitu Jadi lebih detail lagi Bentukannya Oh Kemudian yang tadi guys Yang bagian sini kita revisi aja guys Kita pake Kita pake fence aja gitu Fence soalnya lebih keliatannya lebih Kecil Kayak dia batangan batang kecil Jadi dia sekat-sekatnya bisa lebih banyak lagi Yang artinya Kita bisa terlihat lebih detail lagi Ya gitu guys Mantap sekali Oke bagian sini Kita bisa pake warna lain juga Sebenarnya Kita juga bisa pake oak Bagian sini Jadi setiap pojok kat sini Sebenarnya bisa pake oak nih Kayak begini Gitu dia Ada kayak Ya pilar gitu lah istilahnya Kayak pilar gitu Sampaiin aja disitu Nah kita tambahin pilar Disini kita bisa taruh stair lagi Jadi dia tuh Nganjel atapnya Jadi dia ada keliatan Nganjel atapnya gini guys Nah Itu disini kita kasih trapdoor deh Kalian kasih trapdoor Atasnya juga sama Trapdoor 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 Juga trapdoor Untuk yang pinggir-pinggir disini Mungkin kita Gue ilangin aja guys Kita ganti pake stair aja Kita jadi ganti stair gitu Jadi dia kayak bentuk C lagi Bentukannya Karena Fondasi Pilarnya tuh harus kayak keliatan kokoh juga Soalnya guys Nah Oke disini kan keliatannya masih flat banget Nah disini kita butuh jungle Kita butuh jungle-jungle Jungle stair Trapdoor Sama Slap Nah ini kita slapnya taruh disini Sejajar sama trapdoor ya Terus kita taruh begini Taruh begini Taruh begini Terus kita taruh trapdoor Nah itu bisa Untuk ngedetailin ya Nah ini untuk transisi Lebih smooth lagi Kita bisa taruh trapdoor lagi disini Nah Jadi dia Lebih halus keliatannya Tuh Wow Untuk yang disini kita bisa bedain juga Of course Kita gak mau terlalu keliatannya sama semua Kanan kiri disini kita bisa pake fence Terus kita disini juga bagian sini kita ganti pake fence gate jungle Kita jadi ganti begitu Jadi gak semua gak semuanya pake fence Begitu Pinggir-pinggirnya kita ganti semua Nah disini kita Nah disini kita Untuk detailingnya Paling ya cukup kasih pot Nah kasih pot Terus kasih bunga Nah Begitu juga bisa Terus ini juga kita bisa tadi yang Gue bilang Kita bisa campurin warna-warna bloknya juga Pake Gini Jadi cukup-cukup di bawah aja Begitu Kalian bisa liat Disini gue nyampur-nyampurin blok Biar dia ada Tekstur yang berbeda-beda ya guys ya Memiliki tekstur beda Jadi tidak sama dengan Lain guys Kalian kalau kayak gitu Terlalu linear gitu tuh Kalian bisa perhatiin gak sih Kayak jadi kayak rata aja gitu Kayak bosenin gitu Ngeliatinnya Sedangkan kalau gini tuh lebih variasi Lebih ada detailnya Nah setelah ini udah jadi Kita juga bisa tambahin sandstone Kita make sure yang smooth Smooth sandstone Ini kalian juga bisa tambahin dikit Kayak dia tuh Warna-warna terangnya Kayak warna terang Nanti gak apa-apa guys Itu keliatannya rada menonjol dikit Gak masalah Nah cukup Dikit aja dia punya blok Oke Nah kita Kelarin dulu bagian sini guys Nah bagian sini dia lebih ada Lebih ada apa namanya Cimney Jadi gue mau bikin ini kayak Wallnya tuh dia pake yang Brick Sama granite Nah disini kita mau buat Dia tuh kayak begini Jadi kita disini campur-campur dikit Nah begitu guys Jadi kalian bisa liat tuh kayak disini Sama sini tuh kayak nyambung ke bawah dikit gitu loh Jadi dia kayak ada keluar dikit Nah disini Dengan Dengan gitu aja Detailnya udah keliatan Jauh berbeda ya guys ya Nah disini juga masih polos banget Ini juga bisa tampai jendela Naik dikit Jendela kecil tuh disitu Jadi disitu dia kayak gak simetris Dengan yang sebelah Yang kayak di tengah gini Jadi dia tuh lebih ke pinggir kanan Ini kita tambahin Oke Walah Dengan begini kita dapet Dapet detail tambahan yang lebih Keren lagi guys Nah disini kita bisa tambahin fence juga Kalau mau Kita disini kasih pake slab Nah kita Tambahin gini aja guys Jadi Gak simetris gini loh Kayak ada bentukan atapnya dikit Nah kita untuk Keseragaman Keseragaman Bersama Nah ini kita pake ini aja udah Biar seragam guys ya Kita ganti pake walk Terus juga ini kasih trapdoor Dan hampir jadi guys Ini hampir Hampir-hampir jadi Nah disini kita Bagian sini kita tinggal Taruh begini Kita bikin jendela Bikin jendela dikit Taruh Taruh steer Nah taruh steer disini Kalau bagian sini Jujur aja Mendingan Taruh Ini guys Mendingan taruh trapdoor aja cukup Tapi kalau kayak gini Kayak kelas Jadi kayak orak ya Aduh trapdoor Aneh banget Atau gak gini Atau gak gini Atau gak gini Jadi kayak dia Lebih kecil dikit Terus itu kita Nanti disini bisa tutupin Pake detailingnya Trapdoor Atau steer Pake steer Steer gini Jadi dia kita bikin Begini aja Ini untuk nutupin Keanehannya Ini ya guys Keanehan jendelanya guys Jadi disini harus Harus ditutup Nah Udah Kayak gini lebih masuk akal Nah di bawahnya Disini kita kasih trapdoor Juga sama Biar sama Kayak yang sebelah-sebelahnya Yang lain Sama basically Terus ya kalian Disini kalau kalian mau Tambahin lantern juga bisa Ya lantern Di atas ini Jadi dia disini Nah pintu masuknya Dimana bang Enaknya bang Enaknya kita pintu masuk Di Mana enaknya Disini guys Nah enaknya pintu masuknya Disini Jadi kayak ada tangga muter dikit Ini untuk ke lantai satunya guys ya Aduh kok Pake ini Kita Disini ke lantai satunya Disini kita Kayak basically ini kayak lobbynya gitu lah guys Nah jadi Kenapa kotor sini Jadi itu waktu naik Dia tuh Langsung ngalir gitu Jadi ada alirannya Disini Langsung kesini gitu Langsung ada tangga lagi Jadi kalau misalkan Dilihat tuh jadi kayak enak aja gitu Gak padet Tempatnya Terasa luas Ini kita pake Wok Pake wok juga disini Dan disini Dan disini kita kasih fence Terus disini kita bisa Taruh fence juga Begini Terus itu kita taruh trapdoor Trapdoor disini Dan Jadinya begini guys Ini lantai 2 Nah disini Baru guys Ini nanti tangganya guys Nah Ini baru tangga sebenarnya ya guys Jadi ini mungkin yang pilarnya kita bawahin aja Biar keliatan tebel dikit Biar keliatan tebel Nah gitu Ini baru pake tangga dia guys ya Enaknya tangganya Tunggu Oh tangganya bolong sini aja nih guys Satu Nah untuk yang disini Kita pake lock aja Sampai bawah Ini yang pake lock deh Kita pake Stone trick aja guys Biar keliatan Tebel gitu Kokoh gitu Fondasinya gak Embel-embel guys ya Ini Berarti yang artinya disini kita kasih pintu Ini pintu Pintu begini Disini kita kasih ladder Disini kita kasih ladder deh guys Disini kita Udah setelah ini Taruh trapdoor juga Disini Jadi kayak disini ada pintu masuknya Tuh Kita sekarang diskusi bagian sini guys ya Kita Ngomong bagian sini Di bagian sini tuh Masih keliatannya aneh banget Disini kita bisa pake Stair granite Sama Diorite Jadi disini kita bisa Tinggal begini aja Basically Tinggal taruh-taruh Stair doang Tuh Begitu Yang disini juga sama Kita taruh-taruh stair Tuh Begini Kita taruh-taruh stair 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 Sampai sini udah jadi deh guys Ini paling bawahnya tinggal kita ganti doang nih guys Nah ini bawahnya kita pake Cobblestone ya Jadi bagian bawahnya cobblestone Nanti bagian atas baru kayu Oke Nah biar gak keliatan terlalu kopong banget Disini kita bisa pake stair juga Tambah-tambahin begitu Tapi jangan simetris juga nih kalian Bebas mau taruh Mana Ting dia kayak rada Mengalir gitu guys ya Jadi dia tuh kayak rada Ada puterannya gitu guys Sangat muter gitu Nah jadi Kita tambah-tambahin gitu Biar Alesan pertama Biar gak terlalu kopong keliatannya Terus juga kedua Kita juga bisa tambahin lantern juga Kayak lantern-lantern gitu Atas-atas ini Jadi kayak Bright Terang disini atasnya Gak Gak polos Nah Gitu guys Tuh Jadi kita bisa lihat Atasnya langsung keliatan Mewah 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 Jadi disini kalian mau dekorasi apa aja Terserah kalian Gue gak terlalu Fokusin di interiornya Karena interior tuh Terserah kalian mau buatnya Bagaimana ya guys ya Nah bagian disini Kita ya paling kayak basic Disini paling kayak kasih stair Kayak stair gini mungkin Itu terlanturn Terserah kalian kalian mau dekorasi Gimana lagi Karena gue masih harus dekorasi Luarnya juga guys Jadi Ini rumahnya udah jadi nih Udah simple gitu Udah jadi semua Oke Yang kurang Yaitu adalah vines Vines Ingat disini kita Rapunzel tuh tempatnya Rada gak kurus Jadi dia butuh Vines Dia butuh vine-vine Begini Nah kalian tinggal Tambah-tambahin begini aja sih Kayak gak Enggak perlu terlalu Bawa pusing-pusing amat Bagian atasnya tuh Vinesnya tipis aja Jadi dia tuh kayak Vine tipis Begini contohnya Kalian kalau misalkan Mau vinesnya itu di atas sini Tapi Biar keliatannya dia Apa biar dia gak Numbuh-numbuh kemana-mana Disini kita bisa pakai string Kita bisa pakai string guys Waduh Stringnya rusak Jadi gak apa-apa Kita bikinnya begitu lah ya Rada putus-putus dikit Itu kalau kalian Biar Apa dia gak tumbuh kemana-mana gitu Sebenernya kalau yang di bawah sini Yaudah Biarin aja gitu Nah kalau disini-sini Kita taruh Kita taruh disini juga Taruh string Jangan lupa Kita taruh begini juga Taruh string String Taruh string Nah tuh Jadi dia tuh lebih ada Lumut-lumutnya Tapi 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 lagi guys Tapi mulu ya Kita belum selesai lagi guys Disini dia tuh Bawahnya tuh dia Ada semak-semak guys Nah dia bersemak-semak gini Lihat Semak tebal Tapi jangan lupa Kasih fence juga guys Kasih fence ini Jadi kayak ada Ranting-rantingnya dikit Ini ranting Ranting Ranting-ranting Ranting-ranting Kanan-kiri Kita buat begini Dia rada tebal aja nih guys Gak usah takut guys Jadi ini emang Emang begini guys Dia tuh panjang Tanemannya Nah dia emang tebal begitu guys Tebal begitu Terus juga bagian belakang sini Yang kayak gini juga Kita isi juga Pojokannya Dengan Oh apa Daun-daunan begini Terus itu kita kasih fence aja Fence disini Fence disini Fence disini Terus itu kalian Kalau mau nutupin fence-nya dikit Kalian bisa pakai fence Dengan teknik ini Jadi gak terlalu keliatan banget Apanya Fence ya Jadi ya kalian bisa Buat begini Nah setelah itu Kita udah finishing Kita tinggal ya Basically tinggal tambah-tambahin Ya geres Biasalah Disini kita Basically Sudah kelar guys Oh ya guys Disini gue rada lupa Disini kita harus taro Taro fence lagi disini Jadi kita disini Taro fence disini Taro fence gate Nah begitu Oke Kita disitu Taro fence gate disini Terus fence gate disana Itu kita Kelar Eh tunggu Atau gak kita tambahin ini guys Tambahin magenta glass Nah Biar Biar lebih enak aja gitu Ngeliat ini Nah Udah guys Keliatannya gimana guys Ini Bumar Rapunzel Oke guys Jadi itu aja guys Video tutorial untuk hari Semoga kalian enjoy Dan kalian bisa build Bangunan ini Di ini ya Di world kalian juga Kalau kalian mau Dan yes See you guys next time Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa share videonya juga Oke See you guys next time Bye 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 bye